Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wadahumasih diberi nikmat Muki-muki istiqomah ngaji Manfaat barokah Fitini wa dunia wal akhirah Kau luhu faslun Ay hada faslun utawiki Kona fasal swici Takbiri fasal Ini menerangkan masalah Ketika ada seorang laki-laki Yang menuduh zina Kepada istrinya Ini biasa terjadi Terkadang terjadi di masyarakat kita Kau luhu wa idah roma Lain yang dalam Nalika nendalah Utawa nuduh Sopwa rojulu wong lanang nuduh Zaujatahu yang bojo wadah ni rojul Oleh nuduh mau Biz zina kelawan zina Ndalah atau nuduh zina Kepada istrinya Maka fa'alehi Mongko iku tetap Engatasi Rojul haddul kodafi utawi Had nuduh zina Ketika ada seorang laki-laki Yang menuduh istrinya Kamu orang yang melakukan zina Misalkan istri dituduh demikian Maka seorang laki-laki Alias suaminya Yang menuduh zina Maka dia dikenai Hukum Menuduh zina Jadi memang ada Hat menuduh zina Yaku dicambuk sampai 80 kali Tapi Hukuman Kodaf Hukuman Menuduh zina Iku akan hilang Ila ayyukimah Kejaboyen Ketika ada seorang laki-laki Yang menuduh zina Kepada istrinya Kok dia bisa mendatangkan Saksi Bayinah Maka seorang laki-laki tersebut Tidak di Tidak di Hukum Hat kodaf Artinya Ngeten Ketika ada laki-laki Yang menuduh zina Perempuan Iku Harus Adanya Saksi Bahwa Perempuan Atau Istrinya Iku Benar-benar Melakukan zina Nah Saksi Atau Bayinah Iku Dalam Pembahasan Kodaf Zina Iku Empat Orang Laki-laki Misalkan Zaid menuduh Fatima Istrinya Kamu melakukan zina Ketika Seorang Zaid Kok bisa mendatangkan Empat Saksi Laki-laki Yang Mengetahui Proses Zinanya Betul Maka Iku Bisa Dihukum Zina Perempuan Tapi Seorang Laki-laki Suami Tidak Dihukum Hadul Kodaf Had menuduh Zina Tidak Dihukum Karena Dia bisa Mendatangkan Saksi Misalkan Tidak Tidak Saksi Bagaimana Auyul Inah Atau Sumpah Lian Sopo Rojul Atau Misalkan Laki-laki Tidak Mendatangkan Saksi Tapi Dia berani Sumpah Lian Sumpah Lian Bagaimana Kalimat Kalimat Tidak 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 Kelawan Allah Bilahi Demi Allah Ini Bagaimana Sumpah Asyad Sopo Bilahi Demi Allah Inani Saktam Inani Saktam Ingan Iku Laminas Sadiq Iku Yakti Setengah Sangking Piro-piro Bener Oleh Bener Mau Dalam Perkorong Roma Itu Engkang Nuduh Sopo Bih Kelawan Nuduh Sopo Zaujati Yang Bucu Wadun Ingan Rupanya Fulana Rupanya Fulana Minazina Oleh Nuduh Minazina Sangking Zino Wainah Hadal Waladah Lansak Temen Iki Anak Minazina Iku Tetap Sangking Zino Walais Selan Orang 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 Ngucap Arba Amar Rotin Kelawan Papat Biro-biro Ambalan Artinya Ketika Seorang Suami Tidak Bisa Mendatangkan Saksi Dalam Penuduhan Zina Kepada Istrinya Maka Laki-laki Tersebut Masih ada Solusi Lagi Sumpah Lian Sumpah Lian Nanti Dia akan Mengucapkan Jadi Betul-betul Dia mau Bersaksi Saya bersaksi Demi Allah Saya Termasuk Orang Yang Jujur Atas Tuduhan Zina Pada Istriku Misalkan Fatimah Dan Disitu Anak Yang Ini Bukan Anakku Artinya Anak Ini Adalah Anak Zina Anak Iniku Termasuk Zina Dan Anak Tersebut Bukan Dariku Jadi Yang dituduh Zina Fatimah Terus Anak Yang Lahir Dari Hasil Zina Itu Bukan Dari Laki-laki Tersebut Ketika Seseorang Laki-laki Yang Menuduh Istrinya Demikian Dengan Mengucapkan Sumpah Lian Itu Arba Amaratin Empat Kali Di Hadapan Hakim Ketika Sudah Demikian Maka Ucapan Yang Kelima Waya Ketika Ngucap Sumpah Rajul Ngucap Wilkham Sati Yang Dalam Ambel Kamping Lima Bada Ay Dahu Yang Dalam Saus Yang Tum Tuturi Yang Rajul Sumpah Hakim Sumpah Hakim Keempat Tadi Ucapan Saya Bersaksi Bahwa Saya Termasuk Demi Allah Saya Termasuk Orang Yang Benar Dalam Hal Menuduh Istri Saya Yogy Fatimah Termasuk Orang Yang Zina Dan Anak Ini Termasuk Anak Yang Zina Bukan Bagian Dariku Nah Nekwes Mengucapkan Empat Kali Di Adepan Hakim Maka Yang Kelima Dia Mengucapkan Sesudah Dituturi Hakim Jadi Hakim Memberikan Mau Iduh Hasana Memberikan Pitutur Kepada Laki-laki Tersebut Yang Akan Melakukan Sumpah Lian Ucapan Yang Kelima Hakim Nah Terus Ketika Nantinya Demikian Seorang Laki-laki Yang Sudah Diberikan Pitutur Diberikan Mau Iduh Oleh Hakim Baru Mengucapkan Yang Kelima Wa'alai Yalak Natullah Wa'alai Yalani Ku Tetap Ngata Sehingsun Lak Natullahi Uta'wi Lak Nati Allah Inkuntu Dengan Catatan Inkuntu Lawat Orada Sabu Insun Iku Minal Gazibina Iku Tetap Setengah Sangking Piro-piro Ngoroh Ngapushi Jika Saya Termasuk Orang Yang Berbohong Maka Laknatnya Allah Akan Turun Kepadaku Jadi Laknatnya Allah Akan Turun Kepadaku Jika Aku Termasuk Orang Yang Berbohong Nah Iku Ucapan Yang Kelima Nah Setelah Melakukan Lima Lafat Tadi Setelah Mengucapkan Lima Lafat Sumpah Lian Iku Waya Ta'alaku Nah Iki Efek Dari Ucapan Sumpah Lian Tadi Waya Ta'alaku Lan Gumantung Ketika Seorang Laki-Laki Yang Menuduh Zina Kepada Istrinya Dan Sudah Mengucapkan Lima Lafat Terjadi Sumpah Lian Maka Akan Ada Lima Hukum Ini Pertama Sukutul Hati Rupane Lima Sukutul Hati Rupane Guguri Hat Andu Sangking Rojul Laki-Laki Tersebut Sudah Tidak Men Terkena Hat Kodaf Jadi Nuduh Zina Itu Biasanya Ketika Tidak Bisa Mendatangkan Saksi Maka Dia Akan Dikenai Hukum Hat Dicambuk 80 Kali Tetapi Ketika Dia Tidak Bisa Mendatangkan Saksi Zina Dalam Penuduhan Zina Maka Dia Solusinya Adalah Sumpah Lian Di Hade Hakim Ketika Dia Sudah Sumpah Lian Kepada Hakim Maka Seorang Laki-laki Yang Menuduh Zina Kepada Istrinya Tidak Terkena Hukum Hat Nuduh Zina Jadi Bebas Tidak Kena Hukum Seng Kedua Waw Wajib Hati Hukum Hukum Zina Tapi Meskipun Seorang Laki-laki Yang Menuduh Hukum Bebas Dari Hukuman Hukum Hukum Zina Karena Dia Berani Sumpah Lian Maka Perempuan Istrinya Yang Dituduh Zina Terkena Hukum Zina Jadi Terkenai Hukum 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 Masalah Zina Iku Kalau Nantinya Seorang Istri Tidak Melakukan Sumpah Nantinya Yang Ketiga Wazawa Lul Firasi Lan Ilang Lemek Ilang Lemek Maksudnya Percerahan Secara Doher Dan Batin Yang Ketiga Yang Ketiga Wanaf Yul Waladi Lan Nafi Aki Anak Jadi Ketiga Seorang Laki-laki Yang Sudah Berani Sumpah Lian Kepada Hakim Di Adepan Hakim Yang Disitu Ada Unsur Menuduh Zina Kepada Istrinya Maka Anak Yang Lahir Dari Ikimau Seorang Fatimah Ikimau Iku Nantinya Bukan Anak Laki-laki Yang Sumpah Lian Karena Dia Sudah Menuduh Zina Kepada Fatimah Bersama Anaknya Ikimau Anak Hesel Zina Maka Anak Tidak Bisa Dinasabkan Kepada Laki-laki Tersebut Sehingga Wattah Rimulan Ngaram Al-Abadi Selawasi Ketika Nantinya Sudah Disumpah Lian Maka Seorang Fatimah Iku Sudah Haram Selamanya Bagi Seorang Zaid Misalkan Fala Yahlul Lil Mula Ini Nikah Wala Watu Jadi Memang Dia Tidak Diperbolehkan Zaid Berstatus Kembali Lagi Kepada Fatimah Karena Disitu Sudah Ada Unsur Sumpah Lian Makanya Sumpah Lian Berhati-hati Karena Itu Bisa Terjadi Di Masyarakat Kita Ini Bahas Masalah Zawjah Ini Misalkan Zaid Hidari Panik Iku Laminal Gadi Wina Iku Yakti Setengah Sangking Piro-piro Ngkang Ngapusi Goroh Fimain Dalam Perkorong Romani Ngkang Nuduh Sapa Fulan Nieng Nuduh Bihi Kelawan Oleh Nuduh Zina Sangking Zina Oleh Ngucap Arba Marotin Kelawan Papat Piro-piro Ambalan Ketika Seorang Zawjah Seorang Fatimah Dituduh Zina Oleh Suaminya Maka Fatimah Yang Berani Melakukan Sumpah Dihadapan Hakim Sumpah Lian Asyadu Bilai Ina Fulan Saya Bersaksi Bahwa Fulan Yau Kui Ini Zaid Iku Termasuk Orang Yang Berbohong Dalam Penuduhan Zina Kepadaku Jadi Neku Memang Benar Ngapusi Maka Ketika Seorang Perempuan Yang Berani Bersumpah Dihadapan Hakim Kalau Benar Benar Suaminya Iku Telah Berdusta Telah Berbohong Dalam Penuduhan Zina Kepada Dirinya Sampai Mengucapkan Itu Empat Kali Dengan Memakai Bilahi Tadi Demi Allah Kan Sumpah Tapi Yang Kelima Jadi Tadi Mengucapkan Empat Kali Yang Kelima Tapi Sebelum Perempuan Utau Fatima Mengucapkan Sumpah Yang Kelima Maka Seorang Hakim Memberikan Mau Idoh Pitutur Pitutur Kepada Perempuan Utau Fatima Tersebut Ketika Sudah Dipituturi Diberikan Mau Idoh Maka Baru Mengucapkan Yang Kelima Wala Iyalan Ikut Tetap Ngata Sengsun Godop Bula Utawi Benduni Allah Inkan Lam On Sopo Zahid Mau Sopo Fulan Mau Inkan Lam On Sopo Fulan Uta Zahid Mau Minas Sodi Kina Ikut Tetap Sangking Piro Piro Kang Bener Dan Godop nya Allah Murkanya Allah Akan Tertimpa Kepadaku Jika Memang Seorang Zahid Suamiku Iku Termasuk Seorang Yang Bener Dalam Menuduh Zina Kepadaku Jadi Sengkelimah Iku Memang Diucapkan Sesudah Seorang Hakim Memberikan Pitutur Memberikan Mo'iduh Hasana Kepada Fatimah Imao Artinya Ketika Seorang Fatimah Atau Perempuan Istri Yang Dituduh Zahid Imao Dituduh Dalam Hal Zina Kok Sudah Melakukan Sumpah Lian Sampai Mengucapkan Lima Kalilah Fatimah Maka Hatnya Dalam Zina Iku Kukur Jadi Seorang Suami Yang Menuduh Zina Kepada Istrinya Kalau Dia Berani Sumpah Lian Tadi Maka Seorang Suami Terbebas Dari Hukuman Menuduh Zina Hadul Kodaf Dan Ketika Nantinya Seorang Istri Atau Fatimah Kok Yang Dituduh Iki Kok Berani Melakukan Sumpah Di Berzina Jadi Hat Zina Iku Dia Bebas Tidak Terkena Hukum Ketika Nantinya Kita Melihat Secara Dohirnya Memang Seorang Fatimah Berani Bersumpah Kok Ternyata Benar-benar Dia Orang Yang Zina Itu Urusan Dia Dengan Allah Jadi Yang penting Secara Dohir Iku Memang Kalau Dia Berani Sumpah Iki Mawa Dia Terbebas Dari Hat Zina Adapun Dia Nantinya Berbohong Dan Lain Lain Iku Urusannya Dia Sendiri Yang Menanggung Dosa Dia Sendiri Karena Sudah Melakukan Zina Dan Berbohong Dalam Sumpah Di Hadapan Hakim Timau Iku Urusannya Dia Makanya Di Masyarakat Kita Jangan Mudah Menuduh Zina Kepada Orang Lain Karena Nantinya Orang Yang Menuduh Zina Kepada Orang Lain Itu Ada Hat Ada Hukuman Koza Hukuman Menuduh Zina Kalau Memang Tidak Bisa Mendatangkan Empat Saksi Laki-laki Yang Mengetahui Proses Zina Betul Dan Tidak Tidak Bisa Tidak Berani Melakukan Sumpah Lian Tadi Tidak 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 Tidak